Al-Fatihah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah kembali kita panjatkan rasa syukur Atas gadirat Allah SWT Yang mana Allah masih melimpahkan rahmat karunianya pada kita Terlebih adalah rahmat karunia iman dan Islam Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah rahmat karunia Kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini Kita dapat bermuajah berkumpul bersama di tempat ini Dalam rangka untuk halal bihalal Halal bihalal Alumni dari UPN tahun 81 Mudah-mudahan Niat kita semua untuk Bersilatu rahmi ini Dicatat sebagai ganjaran kita Di hadapan Allah SWT Selanjutnya salam dan salawat Semoga tak terlimpahkan pada dunian kita Nabi Agung Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Tentu kita sebagai umatnya merindukan syafaat Dia di Yawmul Qiyamah Mudah-mudahan kita semuanya pantas untuk beroleh syafaatnya Amin ya Rabbah Bapak Ibu sekalian rahmatya Allah Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari Ustadz Munif Tauhid Beliau berhalangan hadir karena Nih Panjenengan semua saya kira mengerti Kondisi jalanan itu sangat macet nih Karena dua tahun ditahan Dua tahun ditahan tidak? Tidak mudik Tidak berwisata Nah sekarang ini Masya Allah Begitu diperbolehkan Macetnya luar biasa Itu pun juga ada yang sambat juga Wah mending nengumah rasa dulan-dulan Karena macet banget katanya gitu Dikasih kesempatan untuk rekreasi sambat Dikurung nge? Sambat Dua tahun Akhirnya tabungannya hari ini Baru-baru didudah Lestiran, tinggi tamasa, silaturahwi dan sebagainya Dan ini kodarullah Ustadz Munif Tauhid Terjebak macet kondisinya masih di Solo katanya Jadi tidak memungkinkan kalau sampai di New Shaper ini Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ini rela tuh digantikan Rela Rela pak, rela Bukan rela dicukupkan Kalau Ustadz Munif itu memang Ustadz beneran Kalau saya ini da'i Ngerti sebut bedanya Ustadz kali da'i Ustadz itu urusannya pada telan ketat Itu Ustadz Munif Kalau ga'i di dada Iso Kalau buktinya ini wawah ibu Baru di kota gede posisi saya itu Ya ada acara juga Biasa sawalan karena dua tahun memang betul-betul Nggak ada kegiatan seperti ini Kumpul-kumpul Nggak kita pelan-pelan mengadakan Tiba-tiba dihubungi Bisa menggantikan Nggak mas di New Shaper Sayang Nggak Nggak Loh Tartok Yang mendadak banget Apa Apa gak iso Nggak mendadak Kurang 5 menit Nggak Nggak Akhirnya terus Bismillah Saya terus izin Terus saya kesini Dan Darulah taksi di jalan juga Wah macet tinggi Luar biasa Makanya saya juga deg-degan Wah ini nanti Kalau sampai sana Sudah selesai Bapak ibu yang dirahmati Allah Bahwa Apa namanya Alhamdulillah nih Setelah dua tahun kemarin Kita memang betul-betul Luar biasa Di Belenggu Mungkin di Kurung Nggak kemana-mana Untuk hanya sekedar Duduk bareng-bareng Kita nikimohan Kadang was-was Nah kita yang saat ini Masih diberikan Kesempatan untuk dapat Berkumpul Bertemu Dengan keluarga Dengan Teman Dengan Anda taulan Ini merupakan Suatu hal yang Sangat luar biasa Artinya Panjenengan semua ini Termasuk orang-orang yang dipilih Dipilih oleh siapa Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk masih dapat Melanjutkan kehidupan Hingga detik ini Sebab Katra Mungkin sahabat kita Kolega kita Terus menjeliskan Terus menjeliskan Terus menjeliskan Terus menjeliskan Terus menjeliskan Bahkan teman dekat kita Mungkin yang telah Mendahulu kita Karena Karena kemarin Dihantam oleh pandemi COVID ini Tapi kita yang hari ini Masih Dapat melaksanakan Kehidupan kita Maka kita patut Mensyukurinya Salah satunya apa Ya kita untuk Terus menyambung Silaturahmi Yang kemarin Mungkin sempat Terputus Yang kemarin Mungkin sempat Ada Ada gesekan Ada hal-hal yang Mungkin gara-gara Pandemi Yang satunya Dukung pakai masker Yang satunya Enggak mendukung Terus akhirnya Timbul gesekan Maka saat inilah Momentum yang Yang tepat Untuk bersama-sama Kita Nopo Baiku Istilah yang Meraketkan kembali Menguatkan kembali Persaudaraan Di antara kita Sebab Apa namanya Perintah untuk Melaksanakan Menjalin Silaturahmi ini Sudah disampaikan Oleh Nabi kita Muhammad SAW Dalam sebuah hadis Mengatakan bahwa Siapa orang yang beriman Pada Allah Dan hari akhir Itu diperintahkan Untuk menyambung Silaturahmi Saya kira pun Juga dalam Keyakinan apapun Juga Pasti ada perintah Untuk menyambung Silaturahmi Menyambung kekeluargaan Karena memang Kekeluargaan ini Menjadi suatu hal Yang sangat penting Tetapi kadangkala Mohon maaf Begitu kumpul-kumpul Ngeteniki Reionian Silaturahmi Itu kadang malah Jadi ajang audisi Cerita suatu Ajang audisinya Peripun Ceritanya Wah anak Usaha itu Jadi yang senior Yang pertambangan Ngekel BUMN Jadi komisaris Alhamdulillah Ini barisan Tuku lemah Meneh Akhirnya Apa Pak Ibu Akhirnya jadi ajang audisi Jadi apa Lewat ini Ngobrol Mungkin nostalgia Masa lalu Tiba-tiba Tadi krik-krik Krik-krik Wah ini apa Ini yang ngarep Tak tonjol Akhirnya Bingung Dewi Mikir Apa ini Ini yang ngarep Tak tonjol Nah maka Maka Ibu Ada pesan Dari Sayyidina Ali Sayyidina Ali Itu adalah Sahabat Nabi Itu mengatakan Bahwa Kita itu Yang pertama Jangan menceritakan Yang namanya Mohon maaf Kekayaan kita Terhadap orang Yang tidak punya Yang pertama Yang kedua Jangan menceritakan Sehat Kita dengan orang Yang sakit Yang mengatakan Panjeningan Misalnya kempal Tiba-tiba Rincangnya Yang apa Sakit-sakitan Misalnya Yang mengatakan Diabetes Misalnya Yang jangan Menceritakan Kondisi Yang jangan Yang segerbuker Wah ini Alhamdulillah Ini kuat Makan Apa Ini 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 Yang sakit Ini Wah ini Akhirnya nanti Jadi Jadi Mindir Dan Mindir Mungkin terus Kumpul-kumpulin Buatkan Gaya Mula Nah maka Pramilong Ketika kita Bersilaturahmi Kalau bisa Topik yang menjadi Bahan Yang kita angkat Untuk Pembicaraan Itu yang Umum Misalnya Nostalgia Masa lalu Lalu Kuliah Titip Absen Dosanya Galak Titip Absen Oke Kalian Gengatan Kalian Rincang Rincang Dosanya Galak Yang Tutup Pintu Dari Luar Dulu Saya Kuliah Kuliah Saya Di Wins Ini Ada Dosen Galak Metodologi Itu Perjanjian Kuliah Telat Satu Menit Saya Enggak Peduli Tutup Pintu Dari Luar Anak Pun Nampu Wan Sinem Masuk Kok Pun Ngerosot Ini Bakal Telat Itu Sudah Terima Titip Absen Ngubungi Kan Titip Absen Itu Nostalgia Masa lalu Yang Mungkin Bisa Diangkat Daripada Menyapun Tadi Tual Disi Boleh Enggak Kita Menyampaikan Kenikmatan Yang Kita Peroleh Boleh Bapak Ibu Itu Bahasa Islam Taha Taha Tuh Benikmah Untuk Menyampaikan Kenikmatan Sekedar Untuk Menyampaikan Kenikmatan Bukan Pak Bukan Pamer Bukan Ria Bukan Untuk Menyombongkan Diri Tidak Apa-apa Misalkan Terima Selamat Tidak 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 Seluruh Teman-teman Itu Mesti Salah Satu Faktor Ngan Anda Setel Sejarah Untuk Zidak Tidak Pada masa itu era Presiden Soekarno, tahun 48 itu saya membaca kisahnya, beliau itu bingung. Ini dia berharap nyatakan para elit politik ini, akhirnya dipanggilnya Haji Abdulohab Hasbuloh dari Jawa Timur dan dia juga salah satu pendiri NU. Itu dimintai pendapat terpunikim bahayai, Ngeten Mawon kita adakan silaturahmi, kebetulan pertemuan itu di bulan Ramadan, ini umat Islam kan dah mau hari raya, sunahnya hari raya itu menyambung silaturahmi. Ngeten Mawon Presiden, kita adakan silaturahmi antar tokoh bangsa yang ada di Indonesia. Tapi Soekarno akhirnya mikir, tapi jenengnya silaturahmi mis biasa, akhirnya dipikirlah itu, dipikir akhirnya tercetus. Lalu Kiai Haji Abdulohab Hasbuloh mengatakan bahwa, apa, tokoh kita ini kan sekarang banyak saling menyalahkan, sedangkan menyalahkan itu kan adalah hal yang dosa Presiden, dosa itu kan haram Presiden, maka harus dihalalkan ini. Lancarannya pripun, ya kita harus, akhirnya tercetus, kata halal bihalal itu tadi, tercetus halal bihalal Presiden, bahasa Arabnya. Akhirnya dibuat, oke, besok kita kumpulkan pas hari raya di Lufinri, kita kumpulkan di sana para elit bangsa ini, untuk kumpul bersama, mengadakan silaturahmi akbar dengan judul halal bihalal. Maka tercetuslah halal bihalal, maka ini ikhtiar, ikhtiar dari para pendahulu kita, wabah ibu sekalian, untuk bagaimana merangkatkan fase duluran yang ada pada masa itu, dan saat ini sangat disayangkan ketika kita kok tidak bisa nguri-uri apa yang telah diupayakan oleh para pendahulu kita. Nah, maka cara nguri-urinya ya itu tadi, jangan sampai muncul perkataan perbuatan yang, mohon maaf, menyakitkan hati, maupun juga perkataan perbuatan yang, yang itu akhirnya menyinggung perasaan. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya buyuk, jadi satu, pecah gara-gara, ungkapan-ungkapan yang tidak baik, mungkin terkeluar dari diri kita. Nah, wabah ibu yang dirah mati Allah, maka momentum bulan sawal ini saya mengajak diri saya pribadi dan semuanya, monggo, bareng-bareng, ketika kita nanti ada kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun tidak, ketika nanti kita ada perbuatan yang tidak baik, maka hari ini kita semuanya berikrar untuk saling memaafkan dan saling merajut kembali silaturahmi kita agar lebih kokoh, lebih kuat, dan nantinya itu bisa membawa kemasalahan bagi kita semuanya. Amin ya, rohba. Ini sampai jam berapa, Pak? Jajah 12. Cekap ya, ibu, nge? Ini, misalnya, solatnya, kalau nanti, Pak Ibu, misi pengajian, terus tarwe, nanti, Pak Ibu, mungkin suratnya diwakil, yasin, lho, pokoknya. Ini, nge-sam, ini. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat Idil Fitri 1443 Ejriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kita diberikan panjang umur, sehat, lahir bating, miliki keturunan yang solih-solihah, yang senantiasa berbakti pada kita, dan senantiasa mendoakan kita, dan juga menjadi, apa istilahnya, salah satu amal yang tidak putus-putus adalah anak yang soleh, maka harapannya ketika nanti kita telah diadapun, kita didoakan oleh mereka hingga, apa, hingga ilah yawmil kiyamah, seperti itu. Maka demikian apa yang dapat kami sampaikan, Wak Ibu, apabila ada salah kurangnya, saya memaaf, burung irian, burung cindrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau, kita yang hadir ini bisa memperkuat tali silaturahmi dan tanah kita semua, apapun yang hadir, apapun yang tidak bisa hadir.